Halo guys, selamat datang kembali di channel Subianta TV Kali ini saya kembali mengajak kalian mencari kuliner Bali Jadi ini cluenya ada di daerah Sangih gitu, daerah Badung Daerah Badung gitu, tuh saya disapa dengan bocil Nah jadi ini jualannya di dalam rumah begitu Oke, langsung aja kita menuju ke sana, tuh Ini pintu gerbang menuju rumahnya tuh Oke, langsung aja Nah, jadi disini nih Ini parkirnya di dalam begitu kayaknya nih Tapi saya parkir di luar Tuh, yang belanja sudah pada rame Permisi beli Nah, tuh kalian lihat kan Ini motornya rame Pasti pembelinya pada rame juga Ada ikan juga nih, ada kolam ikan tuh Tuh, melihat beginian tuh segar nih guys Nah, ini tempat parkirnya nih Jadi ini tempat makan yang sebelah sana Nah, tuh kan pada antre nih 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 Halo Gus Menyalah wih Tuh pembelinya tuh Jadi mungkin ordernya disana dulu Ini saya kesini sekitar pukul Sebelas pagi Menjelang siang Jadi sambil menunggu dulu Saya ajak kalian Keliling-keliling dulu nih Melihat warungnya nih Tuh pembelinya tuh Dia sudah pada selesai makan Jadi tempatnya lumayan luas gitu guys Ini tempat makannya nih Tempat makannya lumayan luas Bisa menampung banyak orang disini nih Sekali lagi Ini saya tahu Dari Sosial media juga Jadi namanya itu Warung Panbaru Kalau gak salah Nanti untuk lebih jelasnya Saya tanya nanti ke penjualnya nih Apa nama warung Dan menunya apa aja Jadi tetap tonton video ini Oh ada di bawah sana juga tuh Tepat makan dia Pesannya disini ya Tuh kalian lihat Itu bagian dalamnya Ini menunya apa aja Babi ya Boleh saya masuk gak sih sebentar Boleh ya Oke Nih guys Kita diizinin untuk Masuk sebentar nih Ngelihat Olahan pelengkap babinya nih Permisi ya Nah ini dia nih Olahan babinya Ini dengan Geknya nih Halo Gek Swastiastu Swastiastu Ini dengan Gek siapa nih Switri Switri ya Berarti Gek apanya Owner nih Anaknya Anaknya ya Ini nama warungnya apa bener ya Panbaru gitu ya Warung Panbaru Warung Panbaru Ini lokasinya berada di mana nih Berada di Banjar Selat Desa Selat Banjar Selat Desa Selat Ini udah lama ya Ada usaha ini ya Bukanya Udah Kurang lebih 9 tahun lebih 9 tahun lebih ya Ini jual apa aja sih Nasi lawar Nasi lawar Nasi lawar Menuhnya apa aja nih Nasi lawar Lawar Serapah Sate Kuah Sama Suto Komoh Babi Kuah babi berarti ya Iya Satenya ayam Satenya ayam Hanya satenya aja Olahannya ayam Berarti ya Ini harganya berkisar dari berapa Sampai berapa nih Gek Satu porsi Rp25.000 sama minum Satu porsi Rp25.000 sama minum ya Iya Oke Buka dari jam berapa Sampai jam berapa nih Jam 8 pagi Sampai jam 1 Jam 8 sampai jam 1 siang ya Oke Tuh Dan ini lagi proses Buat apa nih Oh menyajikan plating ya Plating senan ya Tuh Ini kalau porsi pisah nih Berarti Rp25.000 Iya Oke Ini nih guys Kalau porsi pisah disini Harganya Rp25.000 ya Gek Oke Kalau bungkus nih Mulai dari berapa nih Harganya bisa gak sih Kalau bisa beli bungkus gitu Bisa Rp10.000 sampai Rp20.000 bisa Oke Ini apanya Gek Bebasah Oh bebasahnya Babi juga ya Iya Oke Buat kalian yang penasaran Cita rasa makanan disini Datang aja deh Ke Banyer Selat ya Gek Iya Warung Panbaruk Sudah ada di Google Map ya Sudah Sudah ya Oke Nanti kan Nanti saya taruh di kolom deskripsi Nah ini nih Tuh Tunggu Dan ini kuah apa nih Beda ya Yang tadi ya Iya itu komoh Oh ini komoh Kalau komoh Isi daging babi gak sih Isi Oh isi Dan ini ibunya nih Lagi buat apa bu Oh ngadon lawar Nih ngadon lawar nih guys Ini lawar babi Dan ini bumbu rahasianya ya bu Boleh Tapi yang tas masak Buah penjara Tuh 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 Nah untuk proses buat-buatnya itu dimana nih Buat Di bawah Oh di bawah ya Berarti Bapak Panbaruk itu ada di bawah Iya Nah guys sekarang saya bakal ajak kalian ke bawah Untuk melihat proses Mengolah olahan babi Sekaligus bertemu dengan Panbaruk Owner dari Warung Panbaruk ini guys Jadi tempatnya itu ada di bawah Dari tempat saya Tanya-tanya Geknya tadi Swastiastu Swastiastu Ini dengan Bapak Baruk betul Nama lengkapnya siapa Pak Nama yang Iwayan Sunardo Tapi yang Panbaruk Panbaruk Oh ya Julukan nama panggungnya ya Di sini Berarti pengolahan tempat Mengolah daging babi Yang ada di bawah Panbaruk ini berarti ya Iya bener Oh ini disini mengolah apa aja nih Pak Mengolah itu dah Daging babi Kalau satenya Sati ayam Oh ini sati ayam Berarti yang Bapak buat ini sekarang ya Ini sati ayam Ini sati ayam nih guys Kalau serapah Lawar itu Dari daging babi Iya Nah Dalam sehari nih Pak Berapa total ngabisin daging babi nih? Kalau Sabtu Kalau hari minggu Itu kadang-kadang Habis 50 kilo 50 kilo ya? Itu khusus untuk daging babi Untuk olahan semua Yang ada di sini Berarti ya Entah itu lawar Dan lain sebagainya Iya itu dah Lawar Serapah Itu Urutan Urutan juga ya? Iya Ini kebanyakan pelangganya Dari mana aja nih Pak? Nggak tahu ini Dari mana Dari daerah di Bali ya Tercetus untuk membuat usaha ini Apa nih Pak alasannya nih? Itu juga nggak tahu Apakah hobi kuliner Hobi masak gitu? Iya hobi masak lah gitu Hobi masak ya? Iya Berarti semua yang membuat bumbu disini Bapak sendiri Panbaruk sendiri? Iya Iya Bapak sendiri ya? Oke Tuh Nah lokasi persisnya dimana sih Pak? Lokasinya? Namanya ini Lokasi warungnya Bapak ini? Disini di desa Selat Desa Selat Desa Selat Kecamatan, Nabiak Semal, Bandung Berarti dekat yang bumbul itu ya? Iya Sebelah timurnya betul ya Pak? Iya sebelah timurnya Lurus lagi Sebelah timurnya Taman Mumul Sebelah timurnya Taman Mumul Sebelah timurnya Ada sangeh lah Iya Kalau baling ayamnya Berapa kilo apa nggak habisin? Kalau untuk sate paling 15 kilo 15 kilo ya? Oke jadi disini sekali lagi Proses pembuatan Olahan babi Yang ada di warung Panbaruk nih Tempatnya luas banget ya Pak? Hmm Oke deh Pak Makasih banyak ya Pak Nah guys Akhirnya dapat juga nih Pesanan saya nih Setelah nunggu Sekitar 15-20 menit lah Akhirnya dapat juga Disini saya pesen Nasi Campur Babinya nih Ini harganya tadi dibilang 25.000 rupiah Disini mungkin di luar minum Disini saya pesen Es jeruk begitu Oke dapat niap aja Diseporsi nasi Campur babi kuah ini Nih Tuh Disini ada sate Dapatnya dua begini Kemudian ada kerupuk rambak babi Dan ini Apa namanya Lawarnya juga Ada urutan Ini urutan Ada serapah Ada berapa macem ya Daging babi juga Yang dicampur Daging babi tok Yang dicampur dengan bubuk Begitu Tuh Dan dapat kuah nih Tuh Komoh Komoh ya tadi dibilang Komoh atau balung ya Apa Soto Karena disini ada dua jenis Kuah begitu Komoh dan soto Tapi disini kayaknya Komohnya dia Oke sekarang Saya bakal Review dulu Rasanya Nanti juga ada penilaiannya juga Dari Satu sampai sepuluh Kira-kira ada Dimilai berapa Nanti saya rekamnya di akhir video Tapi sekarang saya review dulu Pertama saya makan dulu Satenya ini Oke mari makan Oh ya Satu sampai disini Satu sampai ayam Sati ayam gitu guys Rasanya Pedas manis Mungkin gitu Kedua saya suruh Komohnya dulu nih Jadi komohnya ini Isi daging babinya gitu Tapi disini Disini saya gak melihat daging babi Hanya kuahnya ini aja guys Kuah yang dicampur dengan apa nih Ada bawang goreng Daun seledri Oke Serupa dulu Tapi mantep Wah komohnya mantep Mungkin disini geng babi Yang dicincang Yang dihaluskan Terlebih dahulu Kemudian dicampur Kesini mungkin guys Tapi mantep Kurang anget aja nih Disini kayaknya lawar merah Begitu Mirip-mirip lawar plek gitu guys Campuran sayur kacang panjang Ada daging babinya juga Dan juga Parutan kelapa Yang dibakar begitu Rasa bumbunya mantep Pedasnya Ada Tapi gak terlalu Ada serapahnya juga Yang saya makan ini Serapah dengan lawar Kalau dikombonya ini Pedasnya ada guys Berasa Lebih pedas dari lawar Lebih pedas dari lawar Ini urutannya nih Urutannya mantep Jadi kalau kalian kesini itu Sebaiknya makan dulu Di rumah kalian Atau dimanapun Baru kesini Karena antrenya lumayan lama guys 단 Baru kesini Bagaimana Jangan SPEAKER Baru kesini 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 disini sekaliannya bumbu gendepnya itu mantap deh bumbu gendep yang digunakan untuk bumbu dasar mengolah-olah ini kewakomohnya favorit mantep Hai enak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!